Halo co-friends, jika menemukan soal seperti berikut, kita akan membahas materi terkait gerak lurus. Jadi suatu partikel bergerak lurus dengan persamaan gerak R adalah T pangkat 3 dikurangi 2T kuadrat ditambah 10T ditambah 3 dengan R dalam meter dan T dalam second. Sehingga dari sini kita diminta untuk menentukan kecepatan saat T 2 second, percepatan saat T 2 second, dan percepatan rata-rata untuk T sama dengan 1 second dan T sama dengan 3 second. Jadi dari sini dapat kita tuliskan untuk persamaan R adalah T pangkat 3 dikurangi 2T kuadrat plus 10T plus 3 dalam satuan meter. Dan untuk pertanyaan di poin A kita diminta untuk menentukan V saat Tnya 2 second, yang B adalah A ataupun percepatannya saat Tnya adalah 2 second, atau A di sini adalah dalam satuan meter per second kuadrat. Kemudian untuk yang di poin C kita diminta untuk menentukan besar percepatan rata-rata yaitu A bar yaitu T sama dengan 1 second sampai 3 second dalam satuan meter per second kuadrat. Kemudian dari sini yang pertama kita dapatkan untuk menentukan V ataupun persamaan kecepatannya maksud saya adalah drdt ataupun turunan dari fungsi R terhadap fungsi T. Yaitu Rnya dapat kita masukkan T pangkat 3 dikurangi 2T pangkat 2 ditambah 10T ditambah 3. Sehingga kita dapatkan nilai V adalah sebesar 3T kuadrat dikurangi 4T ditambah 10 dalam satuan meter per second. Sehingga dari sini dapat kita masukkan saat Tnya 2 second sehingga dapat kita ganti nilai T adalah 2 sehingga nilainya adalah 3 dikali 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 ditambah 10 atau kita dapatkan Vnya saat Tnya sama dengan 2 second adalah 14 meter per second. Kemudian pada pertanyaan di poin B terkait percepatan A adalah turunan dari V terhadap fungsi T. Atau dapat kita masukkan Vnya adalah 3T kuadrat min 4T plus 10 atau kita dapatkan A ataupun hasil turunannya adalah 6T dikurangi 4 dalam satuan meter per second kuadrat. Dari sini dengan cara yang sama kita dapat masukkan Tnya adalah 2 second sehingga 6 dikali T adalah 2 dikurangi 4 dan kita dapatkan percepatan saat T adalah 2 second sebesar 8 meter per second kuadrat. Kemudian untuk pertanyaan di poin C terkait percepatan rata-rata untuk T sama dengan 1 second sampai T sama dengan 3 second kita dapatkan di sini adalah V saat Tnya 3 second maka dari persamaan kecepatannya yaitu kita dapat masukkan Tnya adalah 3 sehingga kita dapatkan 3 dikali 3 kuadrat dikurangi 4 dikali 3 ditambah 10 atau menghasilkan nilai 25 meter per second. Kemudian kita masukkan saat Tnya 1 second yaitu 3 dikali 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 ditambah 10 dan menghasilkan nilai sebesar 9 meter per second. Sehingga dari sini kita dapat gunakan untuk menentukan percepatan rata-rata A adalah delta V ataupun perubahan kecepatan dibagi delta T ataupun perubahan waktu yang diperlukan. Sehingga delta V adalah V3 saat Tnya sama dengan 3 second dikurangi V1 atau kecepatan saat Tnya adalah 1 second dibagi T saat 3 second dikurangi T saat 1 second. Sehingga kita dapatkan V3 adalah 25 dikurangi V saat 1 adalah 9 dikurangi 2 maaf maksud kami dibagi 2. Sehingga kita dapatkan percepatan rata-rata saat T sama dengan 1 second dan T sama dengan 3 second adalah sebesar 7 meter per second kuadrat. Demikian pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di soal selanjutnya.